Anggota DPRD Kabupaten Pandeglang, Banten berinisial Y, resmi jadi tahanan kejaksaan negeri Pandeglang, usai berkas perkara kasus pelecehan seksual yang menyeret namanya dinyatakan lengkap atau P21. Tersangka kini mendekam di rutan kelas 2B Pandeglang. Usai diperiksa selama 2 jam, tersangka keluar dari gedung kejari Pandeglang menggunakan rompi tahanan. Kuasa hukum tersangka akan melayangkan permohonan penangguhan penahanan dan menjamin tersangka akan kooperatif. Sementara itu tersangka akan ditahan selama 20 hari ke depan. Tersangka ini dilaporkan atas tuduhan tindakan pelecehan seksual terhadap seorang perempuan berinisial AT di Kabupaten Pandeglang beberapa waktu lalu. Tidak pernah kabur, tidak pernah mangkir, tidak pernah menghilangkan barang bukti, kami akan penangguhan penahanan. Alasannya kooperatif, masih jadi anggota DPRD, kami lampirkan surat tugas selaku dewan. Ini mengganggu dinamika perpolitikan, mengganggu konstituen, mengganggu dapilnya, aspirasinya tidak terserat, bila mana ini ditahan. Dan untuk kepentingan penungguhan, kami telah melakukan penahanan terhadap pesawat terakhir selama 20 hari ke depan. Dan sekarang ini, pasirnya pasirnya akan gini pasan. Saya rasa itu saja yang saya sampaikan. Apa sih? Apa pentingannya? Tadi saya bilang, untuk kepentingan penungguhan. Bang, ketika ada, dari tadi kan pengacara ngomong bahwa akan buat penangguhan. Ya, nanti saya cek dulu kalau memang ada permohonan. Tapi bisa nggak bang? Ya, kita pelajari dulu. Ya.